Di sini ada yang sering nonton serial kartun Curious George, enggak? Kalau tahu, Curious George ini tuh salah satu kartun yang dulu sering banget diputar di salah satu TV swasta Indonesia. Ceritanya tuh seputar tingkah random seekor monyet yang namanya George, yang dipelihara sama The Man in the Yellow Hat. Nah, ada pertanyaan nih buat kalian yang sering atau pernah nonton serial itu. Coba deh, menurut ingetan kalian ya, monyet dalam serial itu tuh punya ekor atau enggak? Coba inget-inget, aku kasih waktu 3 detik. Time's up! Kalau kalian bilang monyet dalam series itu punya ekor, selamat! Jawaban kalian salah! Monyet dalam series itu sama sekali enggak punya ekor. Padahal sebagian besar yang nonton tuh yakin banget kalau George ini tuh punya ekor. Setelah tahu kalau George enggak punya ekor, malah kelihatan aneh enggak sih? Kalau kalian enggak familiar dengan series Curious George tadi, mungkin kalian lebih kenal sama Pokemon. Pokemon yang awalnya rilis tahun 1996 sebagai video game, kemudian berkembang jadi manga, dan serial anime serta film, ini tuh terkenal banget di dunia. Salah satu Pokemon yang terkenal itu adalah Pikachu. Nah, pertanyaannya, menurut ingetan kalian, Pikachu ini punya garis hitam di ujung ekornya atau enggak? Kalau menurut kalian Pikachu punya garis hitam di ujung ekornya, maka kalian salah. Karena Pikachu enggak punya sama sekali garis hitam di ekornya. Tapi tenang aja, karena kalian bukan satu-satunya yang berpikir kayak begitu. Beberapa orang juga hampir memiliki ingatan yang sama soal penampilan Pikachu ini. Dan kalau kalian pernah main permainan Monopoly, mungkin kalian inget dengan gambar maskotnya, Rich Uncle Pennybags. Nah, dalam ingatan beberapa orang, Rich Uncle Pennybags ini pakai Monocle atau kacamata yang cuma sebelah aja. Sedangkan kalau kalian lihat Monopoly sekarang, Rich Uncle Pennybags ini sama sekali enggak pakai Monocle. Nah, adanya perbedaan ingatan yang dialami oleh sebagian besar orang itu dikenal dengan istilah Mandela Effect. Istilah ini diambil dari nama tokoh perjuangan sekaligus mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang menurut ingatan sebagian orang-orang bahwa beliau ini meninggal pada tahun 1980-an di penjara. Padahal, Nelson Mandela sendiri meninggal di rumahnya tahun 2013. Makanya, fenomena Mandela Effect ini menarik. Karena kok bisa sebagian orang punya ingatan yang sama tentang suatu kejadian yang di dunia nyata sama sekali enggak terjadi. Kalau misalnya 1-2 orang mungkin kita bisa mengklumin ya. Tapi kalau ingatan ini ada di dalam memori beberapa orang dan orang-orang itu enggak saling berhubungan, kayaknya ada yang aneh deh. Nah, ada banyak teori yang coba menjelaskan kenapa fenomena Mandela Effect ini bisa terjadi. Mulai dari adanya fenomena ingatan semu atau palsu, false memories, sampai merembet ke fisika kuantum, bahwa sebenarnya alam semesta yang kita tinggalin ini hanya salah satu dari sekian banyak universe. Dan ketika dunia paralel tersebut bersinggungan dengan alam semesta kita, terjadi banyak anomali yang salah satu efeknya itu ya adanya Mandela Effect ini. Nah, kali ini kita bakalan bahas Mandela Effect dan kira-kira apakah penyebabnya gara-gara dunia paralel yang tadi? Asal-usul istilah Mandela Effect. Untuk bahas fenomena ini, kita pertama-tama harus tahu gimana istilah ini muncul. Istilah Mandela Effect sendiri pertama kali muncul di internet sekitar tahun 2012-an atau 2013-an. Nah, waktu itu enggak banyak orang yang menaruh perhatian serius sama fenomena ini. Nah, di tahun 2012 itu, seorang user bernama Reese nulis sesuatu di blognya, Wood Between Worlds, yang berjudul The Berenstain Bears, We Are Living In Our Unparallel Universe. Reese ini ngaku kalau dia ini adalah lulusan ilmu fisika di salah satu universitas. Dalam postingan itu, Reese ngebahas adanya perbedaan huruf pada salah satu serial kartun anak-anak, The Berenstain Bears. Menurut Reese, serial The Berenstain Bears yang udah muncul sejak tahun 1960-an itu, udah ngalamin perubahan sama judulnya. Reese yakin banget seribu persen kalau dalam ingetan masa kecilnya, serial itu berjudul The Berenstain Bears, bukan The Berenstain Bears. Saat Reese cek di internet dan cari info soal judul cover di bukunya, ternyata judulnya juga The Berenstain Bears. Dia ngerasa kok tiba-tiba semuanya berubah jadi Berenstain, bukan Berenstain, seperti yang ada di memorinya. Dan Reese pun nggak sendirian, beberapa orang yang baca pos itu kemudian ngaku hal yang sama kalau judulnya itu Berenstain, bukan Berenstain. Nah, lebih lanjut, Reese berhipotesis kalau dunianya ini udah bertumpuk dan realitas yang baru udah menggantikan realitas lamanya. Di realitas yang baru itu, Berenstain inilah yang berlaku. Dan dari situ ada banyak perdebatan yang muncul. Saat itu, fenomena ini masih disebut The Berenstain Bears Conspiracy Theory. Dan bahkan disebut Glitch in the Matrix, kalau kalian familiar dengan film Matrix. Dari situ kemudian teori ini berkembang setelah seorang blogger paranormal, Fiona Broom, membuat website Alternate Memories atau Alternate Realities buat mendiskusikan fenomena ini. Jadi, suatu ketika si Fiona ini tuh datang ke sebuah konferensi. Dan di tengah-tengah konferensi itu, dia ngobrol hal random bareng temannya. Nah, tiba-tiba percakapan itu sampai ke pembahasan Nelson Mandela. Fiona dan temen-temennya yakin betul kalau Nelson Mandela ini meninggal sewaktu dia di penjara. Gak cuman itu, Fiona mengklaim kalau berita kematian Nelson disiarkan di TV dan bahkan sampai terjadi keributan di jalanan saat beliau meninggal. Dan bisa kalian cek sendiri di Google kalau ternyata Nelson Mandela sendiri meninggal pada 5 Desember 2013. Tapi, Fiona dan beberapa orang lainnya yakin banget kalau Mandela meninggal di penjara. Dan dari sinilah kemudian muncul istilah Mandela Effect di mana ketika banyak orang percaya bahwa sesuatu terjadi padahal dalam dunia realitas sekarang tuh hal itu gak bener-bener terjadi atau ada. Dari kasus Mandela tadi, kemudian muncullah beberapa kasus-kasus lain Mandela Effect. Contohnya, judul kartun Looney Tunes yang menurut ingatan beberapa orang dulunya tuh berjudul Looney Tunes, double O gitu. Lalu ada serial TV Sex in the City yang kemudian dianggap berubah menjadi Sex and the City. Kemudian ada juga dalam dialog film contohnya dalam film Forest Gump tahun 1994 disitu ada dialog Forest Gump yang bilang Life is like a box of chocolates yang dianggap berubah menjadi Life was like a box of chocolate. Ada juga dialog yang terkenal dari film Disney Snow White and Siphon Doors tahun 1937 Mirror, Mirror on the Wall yang ternyata kalau kalian nonton ulang itu berubah menjadi Magic Mirror on the Wall. Ada juga dialog Luke, I'm Your Father dari film Star Wars yang ternyata dianggap berubah menjadi No, I'm Your Father Pokoknya masih banyak lagi deh dan gak cuman itu beberapa orang juga inget beberapa brand makanan itu jadi berubah misalnya merek Kit Kat yang beberapa orang yakin kalau Kit Kat itu punya tanda hubung gitu tapi ternyata enggak loh sama sekali. Nah, selain brand, film atau serial yang tadi di awal disebutin ada juga yang bilang kalau beberapa ayat Alkitab itu berubah ini terkhusus untuk Alkitab versi King James yang menurut beberapa orang udah berubah baik di buku Alkitab awal dan juga versi online-nya. Misalnya, dalam Yesaya 11 ad 6 yang awalnya singa dan anak domba akan berbaring bersama berubah menjadi serigala akan tinggal bersama domba. Entah orang-orang ini dapet rujukan dari mana tapi mereka yakin banget kalau ayat di Alkitab tadi itu udah berubah. Dan ada lagi yang menarik nih beberapa orang yang setuju adanya Mandela Effect ini percaya bahwa kondisi geografis bumi juga berubah dimana Amerika Selatan sekarang posisinya agak terlalu jauh ke arah timur dan Australia sekarang jadi lebih deket ke Indonesia dan Papua New Guinea. Ya, meskipun mungkin bisa dijelasin dengan teori teknonik lempeng atau pergeseran benua tapi enggak mungkin secepat itu berubah dong. Dikutip dari National Geographic benua-benua emang bisa bergerak dan menjauh karena adanya pergerakan lempeng tektonik tapi itu pun cuma sekitar 1 inci per tahun. Tolong kalau ada yang kerja di BMKG bisa dikoreksi kalau salah ya. Nah, ada satu lagi nih ada enggak di antara kalian yang ngira kalau jantung itu terletak di bagian dada sebelah kiri? Kalau iya, berarti kalian sama dengan beberapa orang yang ngira kalau jantung itu emang di sebelah kiri. Padahal posisi jantung manusia itu ada di tengah-tengah dada tapi agak ke kiri dikit. Orang-orang yang mendukung fenomena Mandela Effect ini bilang kalau itu adalah salah satu bukti kalau realitas kita ini emang udah berubah. Dalam perspektif sejarah juga ada perubahan. Kalau kalian ada yang tahu peristiwa di Tiananmen Square 4 Juni 1989 di mana ada seorang berdiri di depan tank itu menurut ingatan beberapa orang kalau tank itu melindas orang tersebut dan orang itu meninggal ternyata orang tersebut enggak kenapa-napa dan enggak ada peristiwa pelindasan itu. Dan yang terakhir adalah Hitler ternyata bermata biru bukan bermata coklat kayak ingetan beberapa orang. Kenapa Mandela Effect ini bisa terjadi? Setelah bahas beberapa contoh Mandela Effect yang tadi sekarang kita bahas kenapa hal ini tuh bisa terjadi. Waktu cari tahu soal ini di internet ada banyak banget teori tentang bagaimana Mandela Effect ini bisa terjadi. Nah, kita akan bahas beberapa aja. Adanya alam semesta paralel Parallel Universe Saat Fiona Broom pertama kali mempopulerkan istilah Mandela Effect udah banyak banget orang yang nyoba ngejelasin kenapa fenomena ini tuh bisa terjadi. Beberapa yang populer karena adanya Parallel Universe ini. Jadi menurut mereka dunia yang kita tinggalin sekarang ini ternyata udah digantikan dengan realitas baru. Dan hal ini bisa terjadi karena adanya Parallel Universe. Parallel Universe ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa di luar alam semesta tempat kita tinggal ini masih terdapat alam semesta lain. Jadi versi alam semesta yang kita tinggalin sekarang ini tuh punya kembaran di tempat lain dimana realitanya tuh agak beda sama kita. Ini didasarkan pada mekanika kuantum salah satu cabang ilmu fisika yang menjelaskan sifat dan perilaku alam semesta dari sudut pandang atom, subpartikel atom, dan lainnya. Kalau dalam fisika klasik kita bisa ngejelasin gimana alam semesta makro bisa bekerja dengan umus fisika dalam fisika kuantum kita mempelajari partikel terkecil alam semesta yang dimana sama sekali gak sesuai dengan hukum fisika klasik tadi. Ini tolong koreksi kalau salah ya. Nah menurut fisikawan Amerika Serikat, huge effort, dunia kita ini bisa aja bercabang dimana dua kemungkinan dari setiap pilihan kita ini bisa eksis di dunia yang lain yang paralel dengan alam semesta kita yang sekarang. Sekali lagi, please do correct me if I'm wrong. Karena materi fisika kuantum itu beneran bikin pusing. Nah di dalam dunia kuantum, dua partikel kan bisa eksis dalam dua tempat sekaligus yang dikenal dengan nama superposisi. Namun setelah dia mati, maka dua partikel tersebut kemudian balik lagi ke kondisi awal. Nah buat memahami ini, maka munculah many world interpretation. Bingung ya? Sama. Kalau pengen pelajari lebih lanjut, kalian bisa search di Google atau mungkin ada di antara kalian yang ngerti bisa tolong jelaskan di komen. Jadi langsung aja, Mandelifex ini terjadi karena adanya paralel universe dimana menurut beberapa orang, timeline dunia kita ini bergeser ke dunia paralel yang lain. Dunia kita bergeser ke dunia dimana Pikachu gak punya warna hitam di ekornya, dimana Curtis George gak punya ekor dan lain-lain kayak yang tadi udah dijelasin. Menurut orang-orang yang dukung teori ini, peristiwa pergeseran ini terjadi tahun 2012 dimana saat itu lagi heboh kan soal kiamat tahun 2012. Setelah tahun 2012, tiba-tiba aja kita memasuki timeline yang baru dalam paralel universe. Makanya ada sebuah perbedaan antara apa yang ada dalam memori otak kita dengan realitas yang ada sekarang. Dan ini ada hubungannya dengan CERN. Buat yang belum tahu, CERN adalah lembaga atau organisasi penelitian nuklir Eropa. Sejak didirikan tahun 1954, CERN udah banyak banget ngelakuin eksperimen-eksperimen yang berhubungan dengan nuklir dan struktur alam semesta. Orang-orang yang percaya dengan adanya Mandelifex ini menduga kalau CERN udah ngelakuin eksperimen yang menyebabkan timeline dunia kita sekarang tuh berubah. Dan adanya patung Dewa Siwa yang ngelakuin tarian Nataraja di dekat laboratorium CERN bikin orang-orang makin hubung-hubungin kalau CERN dibuat untuk kehancuran dunia dan dimulainya tatanan dunia yang baru. Kalau kalian penasaran apa itu tarian Nataraja Dewa Siwa, ini udah pernah dibahas di video Dewa Siwa. Mau gue dicek ya? Sebenernya ada banyak teori konspirasi yang berhubungan dengan CERN, tapi sekarang kita lagi fokus ke Mandela Effect dulu ya. Jadi dikatakan kalau orang-orang elit global melakukan berbagai macam penelitian dalam skala kuantum yang kemudian mengakibatkan pergeseran realitas dunia yang kita tinggal di saat ini. Dan salah satu buktinya itu adalah adanya Mandela Effect ini. Kesimpulannya, dunia kita berubah mulai dari tahun 2012 yang diakibatkan oleh adanya eksperimen terkait mekanika kuantum yang dilakukan di CERN. Jadi pada saat kiamat kita diselamatkan oleh CERN dan pindah realitas. Tapi ya balik lagi, ini adalah teori konspirasi tergantung balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Memori Semu False Memory Kalau kata Tim Hollens, profesor psikologi eksperimental di Universitas Plymouth di Inggris, Mandela Effect ini berhubungan dengan fenomena yang berkaitan sama kemampuan memori manusia. Tim Hollens bilang kalau fenomena yang berkaitan sama kemampuan memori manusia ini ada tiga macam. Pertama, False Memory di mana manusia membuat sebuah memori yang sama sekali nggak pernah ada. Kedua, Source Memory Error yaitu ketika manusia beneran lupa apa yang dulu mereka ingat. Ketiga, Imagination Inflation yaitu kecenderungan mempercayai bahwa sesuatu itu nyata gara-gara semakin dibayangkan dan dipikirkan. Kalau misalnya kalian ingat frasa kebohongan yang sering diulang-ulang maka cenderung akan semakin dipercayai. Nah, mirip tuh kayak gitu. Hollens bilang kalau fenomena Mandela Effect ini berhubungan juga dengan Just Memory atau memori inti. Di mana ketika seseorang mengingat sesuatu hal yang umum tapi nggak ingat secara spesifik. Misalnya dalam kasus si monyet dalam serial Curious George yang disebutin di awal. Orang-orang yang ngeliat monyet ini pasti udah kepikiran bahwa secara umum monyet itu pasti punya ekor. Itu tuh udah ada gitu di alam bawah sadar kita. Nah, kadang otak manusia itu kerjanya ya otomatis. Misal, kalau kalian bawa motor atau mobil ke tempat kerja. Pernah nggak kalian tiba-tiba baru sadar kalau udah di parkiran kantor atau mall kalian nggak ingat sama sekali di jalanan yang kalian lewatin tadi ada apa aja? Autopilot. Makanya kadang kalau misalnya lewat jalanan yang sama lagi bisa aja kalian baru ngeh. kalau ih, ada toko yang baru atau ada patung baru. Padahal waktu lewat jalanan itu kalian rasanya tuh ya biasa aja gitu. Nah, saat itulah otak kita bekerja secara otomatis. Selain buat menghemat tenaga, supaya memori kita nggak penuh dengan detail yang nggak penting. Saat nonton Curious George, otak kita secara otomatis ngenalin kalau itu monyet. Dan kalau itu monyet, maka otomatis punya ekor. walaupun ada yang panjang atau pendek. Otak kita nggak perlu capek-capek menganalisa lagi secara detail soal bentuk monyetnya kayak gimana. Nah, makanya beberapa penelitian psikologi mengatakan kalau Mandela Efek itu terjadi karena adanya masalah dalam memori manusia yang super-duper kompleks secara kerjanya. Kalian bisa cari deh beberapa penelitian yang bahas eksperimen yang berkaitan dengan Mandela Efek ini di jurnal-jurnal penelitian. Kesimpulannya, Mandela Efek ini adalah sebuah fenomena yang pasti menarik dan dialami oleh sebagian besar orang. Penyebabnya itu mulai dari adanya dunia paralel sampai pada masalah ingetan memori manusia yang kadang bisa salah. Kita balikin lagi ke kalian. Mau percaya yang mana? Alam semesta ini luas banget sehingga segala kemungkinan yang ada itu bisa banget terjadi. Dan proses kerja otak manusia itu kompleks banget. Jadi kadang kita aja nggak bisa ngerti. Alright, that's all about konspirasi Mandela Efek. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin atau tadi ekspert tolong deskripsikan di kolom komen. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Di sini ada yang sering nonton serial kartun Curious Girl Monyet dalam series itu sama sekali nggak punya ekor. Ya. Asal-usul is leh. Saat itu fenomena ini masih disebut The Berenstein Bears Con... Hah? Jadi suatu ketika si Fiona ini datang ke sebuah kons... Leh. Mandela Efeksi ini berhubungan dengan fenomena yang berkaitan sama kemampuan merup... Kesimpulannya Osh!